Keberiahan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72 juga dirasakan warga suku anak dalam di Kabupaten Merangin. Bukan hanya melaksanakan perlombaan, warga SAD ini juga menggelar upacara bendera. Upacara digelar di desa Lantak Seribu, Kecamatan Renah, Pamenan. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakap Polres Merangin, Komisaris Polisi Riki Hadianto, dan diikuti oleh ratusan warga SAD serta personil Polres dan Kodim 0420 Sargo. Para petugas dan peserta upacara dari suku anak dalam menggunakan pakaian tradisional atau menggunakan jawat. Hampir seluruh petugas upacara merupakan warga suku anak dalam, termasuk petugas pembaca teks proklamasi kemerdekaan. Patawan Jek TV upacara tersebut berlangsung hikmat layaknya upacara pada umumnya. Warga SAD pun dengan kompak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wakap Polres Merangin, Komisaris Polisi Riki mengatakan kegiatan upacara bersama warga SAD ini merupakan wujud nasionalisme, patriot, dan kebangsaan terhadap negara. Yang lupa, yang lurus, yang lurus, perhatikan. Jen, patriotisme, nasionalisme, kebangsaan kepada mereka, di mana mereka juga merupakan warga negara Republik Indonesia. Setelah upacara bendera, warga suku anak dalam juga melakukan berbagai aneka perlombaan 17 Agustusan, seperti lomba makan kerupuk, lari karung, dan beberapa lomba lainnya. Riko Sabutrang, Jek TV melaporkan.